Terbaru hasil survei elektabilitas Pilkada Sumut 2024, siapa cagup terkuat, Edi Rahmayadi atau Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024, tengok letak keunggulan masing-masing paslon, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024. Cek informasi seputar 4 hasil survei elektabilitas terbaru Pilkada Sumut 2024, duel elektabilitas Bobi Nasution versus Edi Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024 tergambar dalam berbagai hasil survei. Dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024, persaingan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi masih ketat, kedua cagup, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi punya keunggulan masing-masing hingga di sejumlah survei Pilkada Sumut 2024, elektabilitasnya masih bersaing. Dalam Pilkada Sumut 2024, terdapat dua pasangan, nomor urut satu adalah menantu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Bobi Nasution, yang berpasangan dengan Surya dan nomor urut dua, Edi Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala, Bobi Surya diusung oleh sepuluh partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI, Edi Hasan diusung oleh enam partai politik, yakni PDIP, Hanura, Partai Buru, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora, lantas berikut empat hasil survei elektabilitas Pilkub Sumut 2024. Hasil survei elektabilitas Pilkub Sumut 2024 tersebut dari survei kata data Telco Survei, Lembaga Survei Indonesia, LSI, VOTE Institut Hanim dan survei kata data Insight Center, KIC, survei kata data Telco Survei menurut hasil survei kata data Telco Survei, Pasangan Calon, Paslon, Bobi Surya, memiliki elektabilitas paling tinggi, survei ini dilakukan terhadap 800 responden di Sumatera Utara yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor handphone Telkomsel, pengumpulan data melalui telepon dengan toleransi kesalahan, Marine of Error, sekitar 3,5 persen, berikut ini hasilnya, Bobi Nasution Surya, 35,6 persen Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, 19,5 persen tidak tahu, tidak jawab sebesar 44,9 persen, sementara pada pemilih yang berorientasi pada keluarga, Bobi Nasution Surya unggul dengan perolehan 44,7 persen.